Pemirsa hashtag kami tidak takut dan kami berani yang muncul pasca teror Tamrin Kamis Pekan kemarin menuai apresiasi dunia. Indonesia dinilai cepat pulih dari aksi teror yang menyerangnya, namun bukan berarti kewaspadan kita karena ancaman teroris boleh melemah. Kata-kata yang jadi populer pasca teror di Tamrin Jakarta Kamis 14 Januari lalu. Bersamaan dengan tersebarnya foto-foto para pedagang yang tetap santai berjualan di sekitaran TKP dan foto masyarakat yang asik berfoto selfie. Untuk kampanye menghilangkan trauma pasca teror, kata-kata itu memang ampuh. Aktivitas masyarakat cepat kembali pulih sehingga perekonomian tidak terguncang. Tapi dalam kenyataannya, mayoritas masyarakat masih takut aksi teror akan terulang. Berdasar telepoling MNC Research yang dilakukan sehari pasca teror Tamrin Jakarta, diperoleh data 54,545 persen responden di Jabodetabek masih takut, 19,192 persen agak takut, dan hanya 27,763 persen yang tidak takut. Bahkan 34 persen responden mengaku mengurangi aktivitas di luar rumah. Namun begitu, 82,273 persen responden percaya aparat keamanan mampu mengatasi gangguan keamanan berikutnya. Survei dilakukan di 10 kota besar di Indonesia dengan jumlah responden terjading 442 orang yang terdistribusi secara proporsional. Kami tidak takut dan kami berani seharusnya mengandung makna kewaspadaan kita akan terorisme sudah menguat, sekaligus berarti aparat keamanan sudah bersiap mencegah aksi teror terulang. Dari Jakarta, Tim MNC Media memberitakan.